. Pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang melalui dinas kooperasi dan UKM mengadakan kegiatan acara lomba cipta kreasi menu dalam festival produk UMKM berbasis potensi lokal, berbahan ikan singkong dan udang, kegiatan berlangsung di gedung mufakat serba guna menggala pada Kamis siang. Kegiatan festival cipta kreasi menu ini diikuti oleh 15 kecamatan sekabupaten Tulang Bawang yang terdiri dari dua perwakilan kelompok usaha ekonomi produktif yakni kelompok muslimat wanita kreatif dan kelompok karantaruna. Dari kecamatan menggala, menu utama yang disajikan adalah belebuk ikan jelabat dan bisro ikan nila, menu burger berbahan singkong dari penawar aji, dan nugget berbahan udang, ditampilkan oleh kecamatan meraksa aji, serta masih banyak lagi sajian menu dari masing-masing kecamatan. Hadir dalam kegiatan ini, asisten dua bidang ekonomi dan pembangunan Fairly Uledi mewakili Bupati Tulang Bawang didampingi oleh Pejabat Tinggi Pratama Ruang Lingkup Pemerintah Daerah Setempat. Dewan juri sepakat memberikan penilaian lomba cipta kreasi menu ini mencakup rasa, kreasi, kebersihan, dan penggunaan bahan baku yang segar dan agar menu yang disajikan bisa menjadi bahan produk yang diunggulkan oleh masing-masing kelompok UMKM serta berbasis sumber daya alam lokal Tulang Bawang sebagai tujuan dari lomba cipta kreasi menu. Produk yang akan diunggulkan dalam lomba hari ini. Yang pertama adalah penampilan penyajian, atau planting kalau kami bilang. Display food, cara peserta menyajikan makanan itu akan kami pilih. Pemenang kegiatan festival lomba cipta kreasi menu ini, diumumkan dalam kegiatan acara webinar UMKM yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 bersama Menteri Kooperasi dan UKM Teten Mas Duki dan Bupati Tulang Bawang Winarti serta Kepala Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Lampung Dr. Agus Nompitu secara virtual atau live streaming YouTube. Pemenang lomba cipta kreasi menu kategori muslimat wanita kreatif diperoleh oleh juara pertama dari Kecamatan Menggala, juara dua Kecamatan Meraksa Aji, dan juara tiga dari Kecamatan Rawabitu. Namun untuk kategori Karang Taruna diperoleh oleh juara satu dari Kecamatan Penawar Aji, sementara juara dua diperoleh dari Kecamatan Meraksa Aji, dan juara ketiga dari Kecamatan Menggala. Dari Kabupaten Tulang Bawang Lampung, Gentur Andalasnet melaporkan.